Assalamualaikum Oh Tuhan Pak D Ketemu lagi Pak D Senang gak karena disini Dingin ya Iya ya tuh Tapi disitu udah buntu jalan itu Tuh Ini rumahnya Pak D nya Papi Ini karena Ini rumah Pak D kan kalau Pak D nya kibis ya Pak Nah Papi kan Pak D Apit Nah kalau ini rumah Pak D nya Papi nih Tuh Iya kan Tuh enak gak rumahnya Tuh enak ya Ini mau rumah sini Mau rumah sini Ini dimana tau gak Semarang Coba lihat sini dong Semayang Mama SMA itu Tante ii Tante ii Oh ini Bude Tati Oh itu Pak Depra Oh iya Mirip dramernya Naif Jalan malem di timpang lima semarang Itu tau petis Jadi Jadi Enggak aku gak tau Kan kamu ini Sekali pilihannya Oh Sekarang tau deh Panas Petisnya gak dicocol Ini tuh Petisnya beda banget nih rasanya nih Beneran Bukan terasa petis Pada umumnya nih Namanya Tau petis prasojo nih Persis di depan Simpang lima nih Oh petis prasojo Tuh 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 disana tuh Nah ini coba kita makan ya Yang beda Terima kasih Terima kasih Sudah akhirnya Sampai ke Semarang Setelah Melalui perjalanan Kurang lebih 10 jam Sekarang kita udah sampai ke Semarang nih Di Toyo nih Yuk kita langsung masuk aja ya Hehehe 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 Assalamualaikum Budi Mampir lagi Budi Hehehe 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 Nih Nih Mana Padi nih Nih Mana Padi nih Masih ganti Oh Ya akhirnya Sampai lagi ke rumah Pak Din Aduh Udah lama nih gak kesini Kalau kesini gak soalnya disini Asri banget Hah kita Silaturahim dulu ya Ini punya sosis Mas Mas Iya tuh Dicet coklat Taruh di luar Bagus Nah Tuh dia Asri semuanya Mas Akarnya kayak gini nih Mas Ada tuh Tuh Bonsai Tuh 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 dia Padi Ini aja Padi Santai Santai aja orang ngomong paja makbu maka orang kanji nah 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 hehehe hehehe hihihi duduk aja padi iya susah hehehe orang kue lo mak anu orang erohpah yuk 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 eang sini eang eang hehehehe ini jalan rata o? ini cuti terus yuk mah jalan-jalan terus kemana ya kita coba explore area depannya pekarangannya gila ini tuh asri banget nih ya rumahnya tuh oh lihat orang bakar sampah sejuk banget rumahnya tuh kondisinya tuh tuh pekarangannya kita coba puterin sedikit ya tadi rumah pak Ande tuh kalau kesana indah banget itu sejuk banget tuh ada yang bakar sampah aja sih nah ini coba kita coba ya karai jalan situ sekarang itu kayak daerah puncak gini kalau di Jakarta nih si awi lah yang model-model dunia tuh bukit-bukit gitu tuh tuh huh gila ini tempat peristirahatan banget ini nah tuh karah huh dia private kayaknya hanya mentok sampai sini nggak ada jalan tembus lagi tuh rumahnya tinggi-tinggi tuh karah tuh ya tuh seneng gak karah disini eh dingin ya iya ya tuh tapi disitu udah buntu jalan itu tuh tuh ini rumahnya pakdenya papi nih karah ini rumah pakdenya kan kalau pakdenya kibis ya pak nah papi kan pakdi apit nah kalau ini rumah pakdenya papi nih tuh ya kan tuh enak gak rumahnya tuh enak ya mau rumah sini mau rumah sini mau rumah sini waduh ini dimana tau nggak Semarang apa Semarang apa coba lihat sini dong Semarang nah Semarang tuh ini rumahnya Eyang Toyo siapa Eyang Toyo kita masuk lagi ke dalamnya ya Tadinya kan batutnya mau beli ini 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 tananya eh tananya kan rumahnya kan berjelek kan dijual itu ditawarkan 2,8 iya 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 Oh iya 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 ini kita tehnya budekasih kan aku punya teh ini budekasih masih ada iya emang udah habis oh dia yang ngabisin iya 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 ditemukan foto bersejarah Tante Ii Budhe Tati Oh itu Pak Depra Mirip dramernya Naif Ini yang Narmo Sama yang Kakung Narmo Coba di review Sate Semarang Satenya dong Nah ayo Nah ayo tadi bilang gak suka Mending ini apa bakso Bakso Nah ayo tadi bilang gak suka Nah tapi habis kan Jalan buit Ini buri mbak Oh buri lah Oh itu jalan buit Ini real estate mana pokoknya Ya ini kamar mandinya Budi dan Pak D Jadul banget ya dulu Saya ingat kalau kecil Suka nyemplung disini nih Berenang disini nih Tuh Suka berenang disini dulu Kalau kecil Model kamar mandi lama nih Besar Tuh Jadi ingat masa lalu Ya Seperti inilah kamar mandinya Pak D dan Budi di rumah semarang Kalau boleh saya mau berenang lagi Dih Ya tadi baru saja Ke rumah Budi Di Banyumanik Sekarang Sudah sampai hotel Kita mau coba Cari yang anget-anget Di sekitar Simpang 5 Semarang Ya Posisi saya Berada disini Super Oyo hotel Simpang 5 GPRG Dan saya akan Coba Menuju Kesekitaran Disini Nah Disini Mix Miksu Nasi pecel Mbok sador Simpang 5 Torotibakar Dan susu murni Idola Saya mau coba Disini Oke Kita menuju Kesana Let's go Ya Seperti inilah Suasana Area Simpang 5 Semarang Di malam hari Itu sebelah Indomaret Ke Indomaret dulu Apa bagaimana Ini kita tadi Nginap disana Sebelahnya langsung ada Indomaret Ya inilah Suasana Simpang 5 Malam hari Simpang 5 Disana Masih ya Tapi dekat Tidak jauh Dari sini Ya ini disini Kita bisa lihat Ada Plaza Simpang 5 Atau Matahari Departemen Nextdoor Simpang 5 Sudah di depan Dan ini adalah Kantor Dirjen Biacukai Jateng Dan DI Yogyakarta Ini dia Tuh Anak bayi Belum tidur Belum mandi Jalan malam Di Simpang 5 Semarang Ini coba kita lihat Pada area Perjalan kaki Simpang Limang Sudah Mulai terlihat Bermacam Ragam Aneka Hidangan Kita mau cari Tahu Himbal Seafood Penyetan Nah ini dia Oh itu kali Yang Sepeda itu Gak ngerti Itu Simpang 5 Disana Ini Kita telusur Ini Sini aja Apalah Dalamnya Sini Gak juga Area Jalan kakinya Itu Disana Iya Yuk Itu gak kelihatan Bagian sini Gak Ini area Nah disitu ada Ciplas Simarang Tuh Ciplas Semarang Di Kawas Kera Kedepan Matanya Ya Oh Tahu Petis Tuh Aneka Jus Tahu Gimbal Nah Tuh Coba Coba Kita makan Ini juga Tahu Gimbal Yang mana Ini Tuh Tahu Gimbal Juga Itu Juga Tahu Gimbal Sekarang Kita Mau Coba Makan Tahu Gimbal Di depan Simpang Lima Semarang Dakar Tuh Tahu Gimbal Sana Tuh Satu Satu Ya udah Kamu dulu Akhirnya Tahu Tahu Petis Jadi Jadi Enggak Aku Enggak Kan Kamu Ini Kalau Aku Tahu Gimbal Duduknya Disitu Aja Kita Cari Tempat Duduk Terlebih dahulu Ya Akhirnya Kita Sudah Duduk Manis Di Itu Apa Nih Tuk 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 Di Area Penjalan Kaki Simpang Lima Ini Kita Menunggu Makanan Banyak Sekali Pilihannya Kita Makan Kita Mau Cari Makanan Yang Anget Untuk Hantar Turu Hehehe Bape Bape Hehehe Awas Ditarik Tuh Mami Lagi Antri Oh Ya Antri Eh Main Sini Mami Matin Nanti Main Ayah Nanti Ayah Nanti Nanti Nawa Sankif 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 Nangga Nangga Oh Disini Ada Banyak Putih Sekarang Tau Petis Ya Ini Mama Suka Ini Tapi Tapi Mintanya Ronde Meneng Angkat 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 Ronde Mana Panas Sepertinya Tidak dicocol Tidak 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 Kenapa Minta Tidak Tidak Tutorial Makan Tahu Petun Sampai Sampai Mantap Ini Petisnya Beda Banyak Rasanya bukan terasa petis pada umumnya namanya tahu petis prasojo persis di depan simpang lima tahu petis prasojo ini coba kita makan yang beda itu tahu apa? enak itu enak petis patut dicoba buah bakso sama tahu enak banget jadi perpaduan antara apa ini bakso super yang ada di depan simpang lima tahu petis prasojo itu ya perpaduannya benar-benar bisa tekan satu rasa yang baru mantap nah ini tadi tahu petisnya bungkus soalnya harus dicicipin lagi besoknya biar kamu petis lagi namanya tahu petis prasojo depan simpang lima iya benar oke buruan coba ya ya dari 9 malamnya sudah selesai sekarang saatnya bubuk tidurnya tidurnya masih bubuk enak banget kalau mama kedinginan kaki sama orang dingin mama malah enggak pakai AC enggak pakai AC mama matiin iya kan nyati-nyati nyati-nyati nyala aja oh mama mati malamnya malamnya nyati-nyati Terima kasih telah menonton!